sudah bu oke oke silahkan mulai dipersilakan kepada saudara Ahmad Luti untuk membagikan layar udah kelihatan belum guys udah udah Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kami dari kelompok satu yang beranggotakan saya sendiri Ahmad Luti Firgaan Habibi Afakir Indrariansyah Amelia Prabowo Tiapsari akan mempresentasikan gangguan sistem gastrointestinal atau yang biasa disebut gastritis gastritis yang akan kita jelaskan di presentasi hari ini ini terdiri dari enam yaitu ada definisi etiologi tanda dan ujalah patofisiologi pemeriksaan penunjang dan penatal laksanaan definisi gastritis gastritis adalah inflamasi pada dinding gaster terutama pada lapisan mukosa gaster gastritis adalah peradangan lokal atau penyebaran pada mukosa lambung dan berkembang dipenuhi bakteri klasifikasi gastritis klasifikasi gastritis dibagi menjadi dua yaitu gastritis akut dan gastritis kronis gastritis akut erosif adalah suatu peradangan mukosa lambung yang akut dengan kerusakan-kerusakan erosif terjadi tidak lebih dalam daripada mukosa muskularis sedangkan gastritis kronis adalah suatu peradangan bagian permukaan mukosa lambung yang menahun disebabkan baik oleh ulkus lambung jinak maupun ganas atau oleh bakteri helicobacter ini ada dua tipe mah yang perlu kalian tahu itu ada mah akut sama mah kronik untuk mah akut biasanya terjadi karena tingginya produksi asam lambung dan aktivitas bakteri usus umumnya disebabkan oleh obat antinyeri, antibiotik, anti-inflammasi jenis steroid juga disebabkan makanan tinggi lemak jenuh atau bulah minuman manis dan kafein juga jadwal makan yang tidak teratur lalu ada mah kronik mah kronik atau biasa mah akut yang mah kronik adalah mah akut yang dibiarkan bisa jadi mah kronik mah kronik dibagi menjadi tiga tipe ada tipe A, tipe B, dan tipe C untuk tipe A reaksi radang berlebihan karena adanya autoimun di lambung sedangkan tipe B aktivitas bakteri helicobacter flori berlebihan dan semakin merusak lapisan lambung yang tiga mah kronik pecing itu disebabkan enzim M2 atau pankres berlebihan yang mengakibatkan merusak lambung lalu selanjutnya ada etiologi gastritis yang pertama obat analgetik anti-inflammasi terutama spirin yang kedua bahan kimia misalnya lisol, merokok, dan alkohol yang tiga stres fisik yang disebabkan oleh luka bakar sepsis, trauma, pembedahan, gagal pernafasan, ginjal-ginjal kerosakan nijel, sisunan saraf, reflux, usus lambung yang keempat ada gangguan mikrosirkulasi mukosa lambung seperti trauma, luka bakar, dan sepsis berikut tanda dan gejala yang pertama sindrom dispepsia berupa nyeri epiglastrium yang kedua memual atau muntah yang tiga kembung empat pusing yang kelima rasa tidak kenyaman pada abdomen berikut adalah penyebab mahakut mahakut disuapkan oleh stres, obat-obatan, alkohol, makanan, juga demam yang merangsang sel epitel kolumner akhirnya mukus menurun pas dilatasi mukosa lambung HCL meningkat penglepasan lalu erosi sel mukosa yang terjadi di kendarahan yang kedua itu merangsang secara simpatis senfagus yang menyebabkan HCL lambung meningkat akhirnya mual, muntah, juga anoreksia makronik makronik disuapkan oleh helicobacter pluri yang menyerang sel permukaan deskuamasi sel destruksi kelenjar ketaplasia atau pelindung terhadap iritasi kekakuan dinding lombung saat peristaltik meningkat lalu terjadi nyeri dan kerusakan pembuluh darah pemeriksaan penunjang untuk radiologi sinar X gastrointestinal bagian atas dengan deskopi gastroskopi ditemukan mukosa yang hiperemik laboratorium mengetahui kadar asam hidroklorida IGD atau yang biasa disebut esofagagastri duodenoscopy yaitu dengan tes diagnostik kunci untuk pendaraan gastritis dilakukan untuk melihat sisi perdarahan atau derajat perluku jaringan atau cedera untuk pemeriksaan histopatologi yaitu tampak kerusakan mukosa karena erosi tidak pernah melewati mukosa muskularis yang terakhir ada penata laksanaan yaitu obat-obatan antikoagulan bila ada pendaraan pada lambung lalu histonin ranitidin dapat diberikan untuk mengambat pembentukan asam lambung dan kemudian menurunkan iritasi lambung lalu antasida pada gastritis yang parah cairan dan elektroid diberikan intraveno untuk mempertahankan keseimbangan cairan sampai gejala-gejala meredah untuk pembedahannya untuk mengangkat gangren dalam perforasi gastrogyjunoscopy atau reseksi lambung mengatasi obstruksi filorus sekian presentasi dari kompak 1 apakah ada yang ditanyakan ya terima kasih saudara rupi dipersilakan kepada teman-teman yang ingin bertanya mengenai gastritis saya persilakan izin bertanya saya Elena Mindalestari izin bertanya biasanya kalau gastritis gastritis itu biasanya untuk makanan yang bisa menyebabkan penyakit itu kambuh itu yang paling bahaya biasanya apa faktor makanan terima kasih ya baik mungkin ada lagi yang ingin ditanyakan selain saudari Ariyani eh Mbak Erlena izin bertanya ya diselakan saya Cecilia Dereto mau bertanya apakah yang menyebabkan sampai terjadinya penyakit gastritis akut itu terjadi mohon maaf bisa diulangi apakah yang menyebabkan sampai terjadinya penyakit gastritis akut itu terjadi setian dan terima kasih baik mungkin ada lagi yang ingin ditanyakan mengenai gastritis ya mungkin itu saja untuk kelompok satu terdapat dua pertanyaan yaitu mengenai faktor makanan yang dapat mempengaruhi gastritis kemudian lanjut ke kelompok dua mengenai mengenai ulkus peptikum kepada segera membagikan layarnya oke bentar Ki ini punya aku belum masuk Ki oke terima kasih 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 Halo, suaranya sudah ada? Suaranya sudah ada? Sudah. Saya dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang hulkus pepticum. Hulkus pepticum juga dikenal dengan tukak lambung. Ini adalah luka atau peradangan yang disebabkan oleh terkikisnya lapisan dinding lambung. Hulkus pepticum ditandai dengan munculnya rasa nyeri pada lambung atau bahkan pendarahan pada kasus yang lebih parah. Penyebab hulkus pepticum bisa muncul pada lambang duodenum, bagian pertama usus kecil, atau kerongkongan esophagus. Berikut ini adalah beberapa penyebab hulkus pepticum yang perlu diketahui. Pertama, infeksi bakteri, helicobacter pylori. Yang kedua, penggunaan obat anti-inflamasi, non-steroid, seperti buproven, aspirin, dan diklovenak. Yang ketiga, kebiasaan merokok dan minum alkohol. Yang keempat, stres yang tidak segera diatasi. Yang kelima, masalah kesehatan seperti tumor, pankreas, dan pengobatan. Dan yang kelima, radiasi pada lambung. Selanjutnya, tanda gejala. Hal yang paling sering diperasakan pada kesehatan dengan hulkus pepticum adalah nyeri perut yang biasanya terasa di bagian puluh hati dan muncul setelah makan. Nyeri yang dirasakan biasanya seperti rasa terbakar atau perih, rasa nyeri dapat membaik apabila pasien makan dengan pemberian antisida. Pada beberapa pasien, rasa nyeri dapat dirasa seperti rasa lapar. Pada beberapa pasien lainnya, terutama pada pasien usia lanjut, di jalan nyeri bisa saja tidak muncul. Terdapat beberapa perbedaan di jalan antara hulkus gester dan hulkus diodonum, yaitu yang pertama perbaikan nyeri. Nyeri pada pasien dengan hulkus gester tidak selalu membaik setelah makan. Makan terkadang malah menjadi pencetus nyeri pada pasien hulkus gester. Pasien dengan hulkus diodonum memiliki ciri khas nyeri yang membaik dengan makan. Yang kedua, waktu terjadinya nyeri. Pada hulkus gester, nyeri terjadi segera setelah pasien makan. Sementara itu, pada hulkus diodonum, nyeri terjadi 2-3 jam setelah makan atau saat pasien merasa lapar. Yang ketiga, nyeri yang mengganggu saat tidur. Pasien dengan hulkus diodonum sering mengalami nyeri perut yang mengganggu sehingga pasien terbangun dari tidurnya. Nyeri terjadi pada kisaran tengah malam hingga jam 3 pagi. Sementara itu, pasien dengan hulkus gester lebih jarang mengalami gejala ini. Gejala lain yang dapat menyertai nyeri perut pada pasien dengan hulkus peptikum adalah cepat kenyang, rasa penuh di ulu hati, kembung, mual, dan muntah. Yang kedua, pendarahan saluran cernak ditandai dengan BAB, hitam, atau muntah darah. Untuk patofisiologinya, patofisiologi hulkus peptikum adalah adanya ketidakseimbangan antara faktor protektif dan mukosa gester dan faktor destruktif, sehingga terjadi kerusakan mukosa dan menyebabkan hulkus pada traktus gastrointestinal. Faktor protektif antara lain muskus, bikarbonat, prostaglandin, sel epitel, sel progenitor, mukosa, dan aliran darah mukosa. Untuk faktor destruktif, antara lain penggunaan non-steroidal, anti-flammatory groups, helicobacter pylori, asam lambung, dan pepsin. Untuk pemeriksaan penunjang, pemeriksaan yang dapat membantu diagnosis hulkus peptikum adalah teropong saluran cernak, endoskopi, esopagogastroduodenoskopi. Pemeriksaan dilakukan pada saat pasien berusia lebih dari 55 tahun pada pertama kali mengalami gejala hulkus dengan tanda bahaya berupa pendarahan saluran cernak, anemia, penurunan berat badan tanpa alasan yang jelas, gangguan menelan atau nyeri menelan, muntah berulang, dan menetap riwayat keganasan saluran cernak pada anggota keluarga. Bila tidak tersedia fasilitas teropong, pasien dapat diperiksa dengan pemeriksaan rongsen perut dengan kontras ganda. Pasien yang memenuhi tanda bahaya tapi belum sampai usia 55 tahun juga perlu dilakukan pemeriksaan lebih lanjut untuk mendeteksi infeksi helicobacter pemeriksaan untuk bakteri tersebut tersedia melalui metode biopsi, kultur, pemeriksaan darah, atau pemeriksaan nafas urea. Untuk penata laksanaan, pilih pengobatan untuk mengatasi hulkus peptikum bergantung pada kondisi pasien dan penyebab hulkus peptikun. Pengobatan yang perlu dilakukan adalah yang pertama, membasmi helicobacter pylori dengan obat penghambat pompa proton, PPI, dan antibiotik. Yang kedua, pengobatan penekan asam lambung, PPI, antagonis reseptor H2 atau antasida. Yang ketiga, penghentian obat-obatan penyebab hulkus dan perbaikan kondisi penyebab hulkus. Dan yang terakhir, pembedahan. Konsultasikan pilihan pengobatan hulkus dengan dokter untuk pengobatan yang optimal. Untuk jenis penyakit, terdapat dua jenis hulkus peptikum, yaitu hulkus peptikum primer dan hulkus peptikum sekunder. Yang pertama, hulkus peptikum primer adalah hulkus yang terjadinya terutama dipengaruhi langsung oleh sekresi asam lambung dan pepsin yang berlebihan. Yang kedua, hulkus peptikum sekunder. Didasarkan adanya gangguan ketahanan mukosa, saluran cerna yang dapat terjadi setelah mengalami penyakit atau trauma berat. luka bakar, penyakit intrakarnial, minum aspirin atau kortiposteroid, dan penyakit hati kronis. Sekian, PPT dari saya. Apa ada yang ingin ditanyakan? Terima kasih kepada Saudara Egi mengenai materi hulkus peptikum. Ya, saya serahkan kepada teman-teman jika ada yang ingin ditanyakan kepada kelompok dua. Baik, saya ulangi lagi untuk teman-teman yang ingin ditanyakan mengenai kelompok dua. Apakah ada? Terima kasih. Oke, berhubung tidak ada yang ingin ditanyakan tentang hulkus peptikum. Kita lanjut ke kelompok tiga mengenai penyakit tirotipoid. Kepada kelompok tiga, dipersilakan. Terima kasih. Terima kasih. Sudah kelihatan teman-teman share screennya. Sudah. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyempatkan hadir di mata kuliah patrofisiologi ini. Saya perkenalkan nama saya Aryani Putri Hidayat dari kelompok tiga. Di sini saya akan menjelaskan tentang tivoid, demam tivoid, atau tipes. Apa itu tivoid sendiri? Tivoid adalah suatu penyakit bakteri yang menyebar melalui makanan dan air yang berkontaminasi atau kontak dekat. Tivoid juga berupa demam yang lebih sering dikenal sebagai tipes. Merupakan penyakit akut yang disebabkan oleh bakteri Salmonella tibi. Selain terdapat di air atau makanan yang sudah dijelaskan di atas, bakteri ini juga bisa ditularkan dari orang yang terinfeksi. Bakteri Salmonella tibi. Salmonellosis atau infeksi Salmonella adalah penyakit karena bakteri Salmonella tibi yang menyerang saluran usus. Bakteri ini hidup dan berkembang di usus binatang dan manusia, menyebar dan menular melalui kotoran, makanan, maupun minuman yang terkontaminasi. Penyebab etiologi dari tivoid ini penyebabnya demam tivoid adalah infeksi organisme organisme Salmonella enterical serokal tibi atau yang biasa terkenal sebagai Salmonella tibi melalui jalur fekal oral dari konsumsi makanan atau minuman yang telah terkontaminasi bakteri Salmonella tibi. bakteri ini hanya menyebar dari manusia ke manusia. Jadi, bakteri ini itu menyebarnya hanya manusia ke manusia karena manusia adalah inangnya. Nah, gejala yang muncul pada penyakit ini yaitu demam yang meningkat setiap hari hingga 39 sampai 40 derajat celcius, sakit kepala, gangguan pencernaan seperti diare atau sembelit karena bakteri ini kan menyerangnya itu usus ya. Jadi, bisa terkena gangguan pencernaan juga, sakit perut, hilangin nafsu makan, mual dan muntah. Selanjutnya, patofisiologi dari Salmonella tibi atau penyakit tibes, patofisiologi demam tibi ini bergantung kepada beberapa faktor antara lain seperti virulensi, imunitas inang, dan lute bakteri. Virulensi bakteri Salmonella tibi sebagai penyebab demam tibi karena bakteri tersebut dapat memproduksi toksin tibi. Antigen V, antigen liposakardia O, dan antigen plagiar LH yang masing-masing memegang peran penting dalam proses inangnya, yaitu manusia. Fungsi antigen V tersendiri yaitu bertindak sebagai agen antifagocytik mencegah fungsi phagocytik makrofag, melindungi O dari antibodi yang memberi resistensi serum. Antigen Plagellar H berfungsi sebagai anggota gerak bakteri dan melakukan perekatan pada dinding mukosa usus yang selanjutnya membantu invasi bakteri ke dalam dinding mukosa usus. Bakteri Salmonella mampu melewati lambung karena tahan terhadap suasana asam lambung hingga pH 1,5. Saat bakteri Salmonella tiba di usus akan mengidupsi proliferasi plug fire dengan mendatangkan limposif dan sel-sel mononuklear yang pada tingkat lanjut akan mengidupsi nekrosis jaringan usus dan berakhir dengan komplikasi berupa ulcerasi usus. Ulcerasi usus adalah peradangan pada usus besar yang bersambung ke anus atau rectum. Bakteri patogen mencapai sistem retiku loendetolase, endetolial melalui jalur limpatik dan aliran darah. Selanjutnya akan menginfeksi berbagai organ tubuh lain. Paling sering bakteri menginfeksi kandung kemi. Pemeriksaan penunjang pada penyakit demam tipoid ini yaitu pemeriksaan darah tepi, identifikasi kuman melalui isolasi atau biakan, identifikasi kuman melalui uji serologi serta identifikasi kuman secara molekular. Serologi sendiri itu apa sih? Yaitu cara mendeteksi suatu infeksi misalnya adanya antibodi spesifik terhadap mikrobat tertentu. Uji serologi didasarkan atas kata spesifik antara antigen dengan antibodi. Penata laksanaan yang utama demam tipoid ini adalah terapi dengan antibiotik sesuai dengan profil sensitivitas bakteri untuk tiap-tiap daerah endemi. Kasus ringan dapat dilakukan dengan rawat jalan di rumah dengan pemberian obat antibiotik oral dan antiferik. Antipiretik. Jika pasien dengan tanda komplikasi dan gejala klinis digibikan seperti fomitus dengan tanda dehidrasi, diare berat, disenteri, dan tanda kegawatan dengan tanda kegawatan abdomen harus rawat enak di rumah sakit. Sampai sini ada yang mau ditanyakan mengenai demam tipus atau tipoid dikembalikan kepada moderato di persiapan. Ya, terima kasih kepada Mbak Aryani mengenai materi tipoid. Oke, kita seperti biasa, jika ada yang ingin ditanyakan, segera ditanyakan. selamat menikmati. Halo, guys. Baik mengenai materi tipoid, tidak ada yang ditanyakan. Kita lanjut ke materi selanjutnya untuk kelompok empat, yaitu penyakit cirrhosis hepatis. Kepada kelompok empat, saya persilahkan. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok empat akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudulkan menjelaskan gangguan pada gastrointestinal cirrhosis hepatis. Yang beranggota kan saya Erlena Wendolestari, Hauriza Hayatul Anas, dan Fahmi Zidane. Boleh di-next. Ada pun definisi dari cirrhosis hepatitis adalah tahap akhir dari difusi, fibrotis hati, progresif yang ditandai oleh pembentukan nodul regeneratif dan distrosi arsitektur hati. Morfologi dari cirrhosis hepatitis meliputi dari fibrosis, difus, nodul regeneratif, perubahan arsitektur lobular, dan pembentukan hubungan paskulur intrahepatik antara pembuluh darah hati, aferen atau vena porta dan arteri hepatica, dan neferen atau vena hepatica. Dan ada pun etiologi dari cirrhosis hepatitis dapat disebabkan oleh intrahepatik dan ekstrehepatik, kolestatis, hepatitis virus, dan hepatotoksin. Akloholisme dan malnutrisi adalah dua faktor pencetus utama cirrhosis laneaknek. Cirrhosis pasca nekrotik akibat hepatotoksin merupakan cirrhosis yang paling sering dijumpai. Ada empat tipe cirrhosis hepatitis menurut Baradero 2008. Dan ada pun tanda gejala dari cirrhosis hati mirip dengan hepatitis karena terjadi sama-sama di liver atau di hati yang mulai rusak fungsinya, yaitu kelelahan, hilang nafas makan, mual-mual, badan lemah, hilangan berat badan, nyeri lambung, dan munculnya kejaringan darah mirip laba-laba di kulit atau yang biasa disebut spidar apniomas. Pada cirrhosis terjadi kerusakan hati yang terus menerus dan terjadi regenerasi noduler serta floriferasi jaringan ikat yang dipus. Boleh di next. Moderator boleh di next. sebentar teman-teman punya floriferasi keluar zoomnya. Terima kasih. Atau saya aja yang bisa share screen gimana? Boleh, Bin. Terima kasih. Teman-teman apa udah muncul? Belum, Envin. Belum, Kak. Atau muncul? Belum, Win. Kok belum? Ternyata, coba lagi. Oke. Udah muncul? Udah. Udah, Win. Baik, kita lanjut ya. Dan menurut BATIKK 2009, gejala dan tanda klinis menurut BATIKK 2009, gejala dan tanda klinis cirrhosis hepatis adalah area nyari di daerah perut, gastrointestinal, atau mengeluarkan gas secara berlebihan, mual muntah, pendarahan, tinggi, tinggi gelap, dan kehilangan selera makan, kelahan atau produksi hormon berkurang, produksi hormon berkurang, barat badan menurun. Dan memar, napas pendek, otot lemas, pembekakan pada anggota gerak, pembekakan pembuluh darah di esofagus bawah. Insufisiensi hepatoseluler dan hipertensi portal menyebabkan encefalopati, hepatikum, dan dengan gagal hati, kronik, lebih lambat, dan lemah. Dan adapun patofisiologi dari cirrhosis hepatis terjadi akibat adanya cedera kronik, revisibel pada parenkim hati, disertai adanya jaringan ikat, timbul pipus, membentuk nodul degeneratif, ukuran mikronodul sampai makronodul. Hal ini sebagai akibat adanya necrosis hepatosid, kolapsinya disertai dengan deposit jaringan ikat, distorsi jaringan vaskular berakibat pembentukan vaskular intra-hepatik antara pembuluh darah hati, eferen, dan eferen regenerasi nodular parenkim hati dan sisanya. Itu menurut Nurjana 2014. Dan adapun pemeriksaan penunjang, pemeriksaan diagnostik untuk menetapkan adanya gangguan fungsi hepar, meliputi pemeriksaan terhadap dan tindakan sebagai berikut. Satu, busi hati untuk mendeteksi destruksi dan kebersi jaringan hati. Dua, scan hepar menunjukkan abnormalitas ketebalan dan masa hati. Tiga, CT scan menentukan ukuran hepar dan nodus permukaan yang tidak teratur. Empat, esophagopati untuk menentukan adanya varisis esophagus. Lima, parasintesis untuk menentukan jaringan asites atau mengetahui sel protein dan jumlah bakteri. Enam, UGS abdomen untuk melihat densitas sel-sel parenkim hati dan jaringan perut. Tujuh, perbedaan PTC ekstrapetik akibat ikterus dari obstruksi intrahepatik. Delapan, pemeriksaan laboratorium fungsi hati yang bisanya ditemukan adalah kadar albumin serum yang cenderung menurun, kadar serum glutamik axaloseik transamines atau SGOT dan serum glutamik piruvik transamines yang mengikat dan kadar blirubin cenderung meningkat pula. Dan sembilan, urobilunogen urin atau meningkat 10 masa protrobin atau memanjang 11 hipokel. Ada pun penata laksanaan, menurut Nur Arif dan Tusuma, untuk penata laksanaan medis dan prinsip pengobatan cirrhosis hepatis sebagai berikut. Satu, penata laksanaan medis terbagi menjadi meminimalkan kerusakan fungsi hepar, koreksi defisiensi nutrisi dengan pemberian vitamin dan suplemen nutrisi, obat asistes dan gangguan keseimbangan cairan dan elektrolit, batasi masukan sodium dan cairan sejumlah retensi sodium dan cairan, istirahat untuk membantu diresis, terapi diuretik sering dengan spinol lakton atau alton, parasintesis abdominal untuk menghilangkan cairan dan menyembuhkan gejala. Yang kedua, prinsip pengobatan yang spesifik dari cirrhosis hati akan diberikan jika telah terjadi komplikasi seperti asites dan spontaneus bacterial peritornitis. Dan yang ketiga, hepatorenal sindrom. Ada pun kriteria diagnostik dapat dilihat sebagai berikut. Maju atau penyakit hati kronis dengan asites glomerul vitrasion kret yang rendah serum kretian 1,5 mg kretin klarinin yaitu 24 jam. Besar 4,0 ml atau per menit tidak ada shock infeksi berat hilangan cairan dan obat-obatan neprotosik proteinuria 500 mg per hari tidak ada peringkatan ekspensi volume plasma epalsama B minor volume urin lebih kecil 1 liter per hari sodium urin lebih kecil 10 mol per liter osmolaritasi urin lebih besar osmolaritas plasma konsentrasi sodium serum lebih kecil 13 mol per liter sindroma ini dicegah dengan menghindari pemberian diuretik perlebihan pengenalan secara dini setiap penyakit seperti gangguan elektrolit pendaraan dan infeksi ada 4 pendarahan akibat dari pecahnya parisis esophagus untuk penata laksanaan A pasien diistirahkan dan dibuasakan B pemasangan EFVD berupa garam fisiologis dan kalau perlu transfusi C pemasangan naso gastric tube hal ini mempunyai banyak kegunaan untuk mengetahui pendarahan cooling dengan es pemberian obat-obatan nekulasi dan perdarahan D pemberian obat-obatan berupa antifibronelitik vitamin K vasopresin octreotin dan somatocin 5 encefalopati A dilakukan koreksi faktor pencetus seperti pemberian KCL atau valium klorida B mengurangi pemasukan protein makanan dengan sesuai pemberian diet C aspirasi cairan lambung bagi pasien mengalami perdaraan pada parises D pemberian antibiotik kapisilin atau cephalosporin pada keadaan infeksi sistematik eh sistemik E transpalasi hati mungkin sekian dari kelompok kami dan apabila ada kekurangan memaaf dan terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh kembali ke moderator Baik terima kasih terima kasih kepada kelompok 4 mengenai materi cirrhosis hepatis jika ada teman-teman yang ingin ditanyakan mengenai materi cirrhosis hepatis dipersilakan Amelia izin bertanya ya kepada Amelia disilakan apakah lemak hati dapat berubah menjadi cirrhosis hati atau cirrhosis hepatis baik mungkin ada lagi yang ingin ditanyakan mengenai cirrhosis hepatis mohon maaf tadi pertanyaan boleh diulang apakah lemak hati dapat berubah menjadi cirrhosis hepatis baik untuk pertanyaan mengenai cirrhosis hepatis ada satu yaitu apakah lemak hati bisa berubah menjadi cirrhosis hati kemudian kita lanjut ke kelompok lima mengenai materi appendix titis atau khusus buntu kepada kelompok lima dipersilakan terima kasih terima di terima di kemudian Terima kasih. 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 oke, ada pun patofisiologi, nah ini obstruksi pada appendix karena diperplasia dari folikel, lymphoid, nah ini dibagi sini, turun ada benda asing seperti biji-bijian ada feekolit dalam lumen appendix ada statula lumen fibrosa, ini kebawahnya itu ada infeksi kuman dari kolon kebawah lagi ada nanti bentuk appendix terlalu panjang lanjut kelainan katup di pangkal appendix dan yang terakhir 10 penonjalan jaringan coi dalam lumen appendix lanjut oke, pemeriksaan penunjang yang pertama yaitu laboratorium, nah ini bisa dicek melalui yang pertama HB normal, kemudian yang kedua itu leoposit normal atau meningkat bila lanjut umumnya leoposit itu yang kedua itu operasi nah operasi atau untuk mengangkat appendix yaitu appendix 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 harus segera dilakukan untuk menurunkan resiko perforasi appendix dapat dilakukan di bawah anestesi umum dengan membeda pembedahan abdomen bawah atau dengan laparoskopi dan yang terakhir yaitu sesudah operasi nah ini kita akan observasi tanda-tanda vital untuk mengetahui terjadinya pendarahan di dalam hipertemia shock atau gangguan pernafasan beringkatan klien dalam posisi semi-fowler klien dikatakan baik apabila dalam 12 jam tidak terjadi gangguan selama itu klien dipuas usahakan sampai fungsi utus kembali normal oke lanjut oke terima kasih ya terima kasih kepada kelompok 5 mengenai materi appendixitis atau usus buntu selanjutnya apakah dari teman-teman ada yang ingin menanyakan mengenai materi usus buntu saya persilahkan oke disini disini tanya dong ya dipersilahkan untuk bertanya mau tanya kalau appendixitis ini sudah diobati atau dioperasi itu ada kemungkinan untuk kambung lagi apa enggak terima kasih baik ada lagi yang ingin ditanyakan mengenai usus buntu izin bertanya persilahkan usus buntu itu kan sering kali nih sekali dengan penyakit lain bagaimana cara mengetahui bahwa usus buntu ada sebenarnya baik untuk kelompok 5 mengenai materi appendixitis atau usus buntu itu ada dua pertanyaan yang pertama apakah appendixitis apabila diobati apakah ada kemungkinan untuk kambuh kemudian pertanyaan yang kedua bagaimana cara kita untuk mengetahui bahwa usus buntu ini bahwa ini merupakan penyakit usus buntu karena kita ketahui bahwa usus buntu ini gejalanya sama seperti penyakit lain kurang lebih seperti itu ya izin bertanya boleh satu lagi oh ya persilahkan kan usus buntu itu kan pemotongan umbay cacing atau appendix nah kalau misalnya usus buntu itu bisa nggak sih diobati tanpa harus melakukan operasi mungkin itu pertanyaannya terima kasih ya terima kasih untuk kelompok 5 sudah jelas mengenai pertanyaannya jadi ada tiga pertanyaan apabila appendix sudah diobati apakah bisa kambuh lagi kemudian bagaimana cara kita mengetahui secara spesifik apakah ini benar-benar gejala dari usus buntu kemudian apakah ada obat lain tanpa kita operasi appendix untuk kelompok 5 mungkin jelas pertanyaannya jelas oke baik terima kasih kepada seluruh kelompok mengenai pembaharan materinya kita lanjut ke menjawab pertanyaan dari semua kelompok jadi disini ada beberapa pertanyaan kita langsung saja ke kelompok 1 jadi kelompok 1 terdiri dari dua pertanyaan yang pertama makanan makanan seperti apa yang menyebabkan apa faktor yang menyebabkan terjadinya gastris contoh makanan seperti apa kemudian pertanyaan yang kedua bagaimana bisa dikatakan gastris takut kepada kelompok 1 disilakan untuk menjawab terima mohon maaf jadi saya beri waktu 10 menit untuk setiap kelompok diskusi mengenai pertanyaan yang diajukan dari teman-teman atau kelompok yang tadi pertama ya bu bukan atau kelompok yang tadi pertama jawab oh baik bu ya kepada kelompok 1 dipersilakan untuk menjawab pertanyaan atau mau tetap 10 menit terima kasih apa aja mohon maaf Al-Fakir tadi pertanyaannya apa ya baik untuk pertanyaan yang diajukan kepada kelompok 1 itu ada 2 yang pertama makanan seperti apa yang menjadikan faktor penyebab terjadinya gastritis atau emah kemudian yang kedua apa yang melatar belakangi terjadinya gastritis akut untuk pertanyaan yang ini makanan yang menyebabkan 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 emah atau gastritis itu ada ada beberapa seperti daging daging merah daging gas lalu lalu ada produk olahan dari susu seperti mentega keju gula es krim seperti makanan yang mengandung lemak jenung tadi tadi sudah dijelasin di powerpoint tentang pertanyaan yang ditanyakan tadi lalu yang kedua yang kedua apa apa bagaimana kita bisa katakan bahwa itu adalah penyakit gastritis akut apa yang menyebabkan terjadinya gastritis akut lebih seperti itu bantu menjawab untuk nomok satu ya kenapa bisa terjadi gastritis akut nah untuk penyebabnya bisa kita ketahui yaitu alergi dan juga bisa keracunan makanan nah alergi ini dan keracunan makanannya bisa menimbulkan iritasi serta peradangan pada lambung kondisi ini kemudian akan menimbulkan gastritis akut dan sehingga dapat terkembang menjadi mah mungkin mungkin seperti itu biasanya makanan yang tidak higienis itu bisa diberikan makronis tadi ya terima kasih kelompok satu jadi intinya makanan contoh makanan yang membawakan terhadinya gastritis itu adalah makanan yang berkadar lemak jenuh seperti es krim dan lain-lain kemudian faktor gastritis akut sudah jelaskan sama Mbak Amil tadi untuk yang bertanya apakah sudah jelas terima kasih Terima kasih. 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 terima kasih.